Nah ini lor ada sejumlah aliansi gabungan menggelar aksi penggalangan seribu tanda tangan dalam menolak peraturan daerah rancangan tata ruang wilayah Perda RTRW tapal batas kabupaten Tanjung Jambung Barat dengan Tanjung Jambung Timur yang telah disahkan oleh DPRD Provinsi Jambi dan diduga merugikan kabupaten Tanjung Jambung Barat Mana beritanya kita tengok Ini dia Aksi penolakan aliansi gabungan ini dipusatkan di beberapa titik jalan yang ada di Kota Kuala Tunggal seperti terlihat di Simpang Lampu Merah Patunas dan Simpang Lampu Merah Jalan Sriwijaya pada Senin pagi Terlihat para aliansi tergabung memberhentikan pengendara serta meminta dukungan dengan cara meminta seribu tanda tangan sebagai wujud kepedulian kabupaten Tanjung Jambung Barat yang saat ini sedang tidak baik-baik saja Salah satu korlap aksi Abdullah mengatakan aksi ini sebagai bentuk kepedulian mereka kepada kabupaten Tanjung Jambung Barat Menurutnya apa yang telah disahkan oleh DPRD Provinsi Jambi tentang perda RTRW Tapal Patas itu menyebabkan terjadinya kegaduhan di Tanjung Barat Sebab beredar saat ini pemerintahan di Tanjung Barat akibat disahkannya perda tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya wilayah Tanjung Barat sebanyak 17 ribu hektare dan juga mengakibatkan berkurangnya dana bagi hasil ATDPH yang selama ini diterima oleh Pemkap Tanjung Barat dan akan kehilangan 24 sumur Di mana ini adalah bentuk penolakan kita terhadap apa yang isu yang berkembang selama ini Jadi kita dari masyarakat sangat menolak atas apa yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Tanda tangan ini adalah bentuk penolakan masyarakat terhadap upaya adanya pergeseran wilayah yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Makanya kami mohon maaf aktivitas perjalanan Bapak-Bapak mungkin terganggu Inilah bentuk suara publik masyarakat Tanjung Jabung Barat sebagai bentuk perlawanan dan penolakan bahwa sejengkal pun wilayah Tanjung Jabung Barat tidak akan direlakan untuk diserahkan ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Karena apa? Kami ini adalah Kabupaten tertua Pemecahannya adalah Tanjung Jabung Timur Nah, kenapa kami tidak rela untuk memberikan ini ke wilayah Tanjung Jabung Timur? Karena ini akan mempengaruhi dari sumber pendapatan Dengan penggalangan tanda tangan ini juga nantinya akan berlanjut menuju kantor DPRD Tanjung Barat Dengan adanya tanda tangan ini membuktikan kepedulian masyarakat Tanjung Barat terhadap kabupaten di tempat mereka lahir Berupakan kabupaten tertua pecahan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur Berupakan kabupaten tertua pecahan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dan ia berharap pemangku kebijakan tertinggi di kabupaten dapat memahami hal tersebut Surya Purniawan, Jek TV, Melaporka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!